Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok Karena saya nggak pernah mau undok ya Belajarnya saya sih, belajar seada-adanya Ini langsung masuk ke daun depan di gerbang? Ya, ini gerbang pondok Ini asrama pondok Dipanggilnya gedung A, B, C, sampai ada F Berapa gedung berarti itu? Jadi seluruh santri kumpul di sini? Nggak, kita bagi dua Ini anak yang lumayan besar-besar lah, kelasnya Nah, ini namanya Masjid Poha Terinspirasi dari ada satu masjid di kota Sewun Yang ada di Hagromut, Yaman Habib, ini pondok pesantren Sunsal cabang yang kedua ya Bu? Ya, jadi ini adalah pondok pesantren Sunsal Yang memang dibangun dari nol oleh Sunsal Untuk pondok di sini memang untuk yang laki khususnya untuk tahfib Kalau ini kita lihat, itu ada dua gedung Ini semuanya untuk santri, kelas dan asrama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sudah sampai di pondok pesantren Sunyah, Salafiah Di mana pondok pesantren ini diasuh langsung Oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Al-Sagal Tapi saya masih penasaran Seperti apa kondisi dari pondok pesantren ini Dan penasaran juga Kayak apa sih sistem pendidikan di sini Tapi sebelum itu kita langsung aja ketemu dengan pengasuh pondoknya Ayub Taufik bin Abdul Qadir Al-Sagal Yuk ikut saya Assalamualaikum 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 Alhamdulillah 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 Ini Anda bisa sampai di pondok pesantren Sunniya Alhamdulillah Salafiah Alhamdulillah Alhamdulillah Sebenarnya juga Anda minta maaf Habib Dalam mengganggu kesibukan Antum Bisa mulakan waktu buat bersilah Tengah Nggak ada sih Ibu untuk kamu Ini satu ibadah kepada Allah Satu bentuk ibadah kepada Allah menghormati kamu Nggak ada sih Ibu untuk kamu Apa yang bisa kita bantu? Alhamdulillah Ini Anda mau tanya-nanya sedikit Habib Alhamdulillah Salafiah Gimana sih Habib kesibukan Hingga bisa menghandle ini semuanya? Ketika kita sudah menikmati Maka tidak akan terasa sibuk Tapi kalau dengan berat hati Sekecil apapun akan merenci berat Dan itu akan menjadi sibuk Kita nikmati aja lah Kita nikmati Yang penting kita bisa atur Kita atur Kapan waktu kita menjaga rutinitas Kapan waktu kita Untuk Apa Mengurusi Rabi Tura'alamiya Mudah-mudahan insyaAllah dengan pertolongan Allah Akan Allah lancarkan semua Habib ini hari ini aktivitasnya apa aja Habib? Karena setelah roll Maka semua aktivitas untuk sementara Saya berhentikan untuk sementara sampai seminggu Tapi biasanya sih Setiap hari penuh aktivitas Setiap hari di rumah Habib Ja'far itu Ada pembacaan ehya madras Jam 6 pagi sampai jam setengah 8 Kemudian setiap malam Jum'ah Di tempat Habib Ja'far tempat yang sama Ada burda setelah surat maghrib Suri biasanya anak-anak baca hadith Sebelum maghrib Kemudian selepas isyak kita surat isyak Di masjid Tawbah diadakan hadrah Ada hadrah Ali bin Abdullah Ada hadrah Ahmad bin Zain Al-Habshi Kemudian hari Jum'at sore Ini acara untuk rutinan umum ya Mulid di rumah Habib Ja'far Sampai maghrib Salat berjamaah Kemudian menuju ke masjid jamek Pelajaran pengajian umum Sampai isyak Kemudian hari ahad subuh Itu ada pengajian Di pondok pesantren Sunniya Serafia di masjid Tawah Mulai setelah salat subuh sampai jam 6 Jadi setelah salat subuh mulai disini Habib Sampai jam 6 Insya Allah yang hadir penuh juga Dan ada juga rutinitas Ada di turba Habib Alwi Makam Habib Alwi Yaitu Hadroba Sudan Setiap selasa sore Setiap selasa sore Sampai maghrib kita sholat berjamaah Ada di masjid segaf Samping makam Habib Alwi Situ ada masjid Kemudian setiap Rabu pagi Jam 6 sampai jam 8 Ada madros pembahasan kitab Ya kita baca disitu Ada hikam Ada juga fikir Dan ada juga kalam salaf Ada juga aktivitas ya Ada di Surabaya Ada di Malang Ada di Gondang Legi Ada di Lawang Ada di Sidoarjo Ada di Keraksan Protolinggo Ali Besuki Ada di Bondoso Ada Yaitu aktivitas per bulan Satu kali Satu kali Ada di Medula juga Ya Ada di Medula juga Tapi Alhamdulillah Untuk sekarang ini Ketika kita ada urusan yang mendesak Acara itu tidak diliburkan Tapi anak-anak kita sudah Alhamdulillah sudah Mereka bisa menggantikan Ada juga Acara setiap malam 11 Setiap malam 11 Bulan Hijriah ya Itu diadakan Setelah Marib Manakib Syekh Abdul Berjilani Setelah Isya Ihda'ah Syariah Ihda'ah Syariah Acara untuk mengenang Istri Rasulullah yang tercinta Yaitu Sadatunah Khadijah Habib Ini tadi Nyinggung tentang Kegiatan suhu di Kondok Pesantren Sunniya Salafiah Atau lebih dikenal dengan Sunsal Assalamuala Habib Ini Kondok Pesantren ini Dimulai dari tahun berapa? Wah Allah Tahun berapa ya? Jadi Kita sebetulnya Tidak pernah Punya Niatan untuk buat Pondok Karena saya Tidak pernah mau undok ya Tidak ada Tidak ada niatan untuk Pondok Dan memang Belajarnya saya sih Belajar saya ada-adanya Tidak ada juga Untuk buat Madrasah SMA Itu Saya Cuma setengah Setengah tahun aja ya 6 bulan aja Kemudian saya keluar Tapi Alhamdulillah 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 Ada beberapa daerah Yang memang sudah milik kita Kita asuhkan kepada ya putra putri kita Untuk yang lainnya yang bergabung dengan kita juga ada Ada di Nguling Ada-ada hampir setiap daerah Yang bergabung dengan kita Jadi kita gak kepingin sentral Bisa sentralis Disentralkan begini Tapi Mereka semuanya Bisa Berkembang Berkembang bersama Masya Allah Ustaz Ini Anda udah dapat informasi yang luar biasa Tapi masih penasaran Ustaz Pengen lihat langsung lokasi-lokasi dari Warlock Suniya Salafiyah ini Ustaz Boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Tapi saya minta maaf Gak bisa keliling ya Kemenin Nanti biar anaknya-anak yang nemenin Masing-masing Mana yang Anda ingin Anda mau lihat yang ada di keraton Nanti anaknya Husin Nanti kalau Anda mau melihat Yang ada di ranggai Anak-anak Bukakar Yang lainnya Mereka boleh lah Antum bisa Tanya-tanya sama mereka Tapi yang jelas Kita tinggal mendukung aja Nanti Akhbir ya Abdul Gadir Akhbir Hussain Waladi Abu Bakar Jurafiq Jurafiqhum Akhbir hum Jurafiqhum Siapa? Anak-anak Bapakar Kirim salam sama teman-temannya Orang-anak Bapakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya nggak apa-apa Nggak terlalu malem Tadi udah dapat Udah ketemu Abu Taufik Buat Diajak keliling Pondok pesantren Alhamdulillah Betul Sebelum jalan Ini di depan Bangunan apa lalu? Ini Kantor Administrasi Yayasan 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 Dunia Slavia Secara umum Melibuti Bondok laki, perempuan, dan lain-lain Ini kantor Keuangan Bondok Ini kantor Rusa Taufik Khususus Khususus Ini kantor Rusa Taufik Tadi kan ditemui disini Ya tadi ketemu disini Ya Tapi ini semua sudah full 3 siap? Kalau yang ini gudang Ini gudang Gudang untuk Apa namanya Stok Jajan-jajan yang ada di market Stok barang Stok barang Ini untuk kekitab Untuk kekitab Pokoknya kegiatan belajar mengajar kebutuhannya semuanya disini Tulis itu Sampingnya ini Ini masih tutup Ini sebenarnya Apa namanya Mengelola air mineral ini Buat minumnya anak-anak sehari-hari Sehari Dalam Dan tidak beli Sudah gratis Masuk ke biaya bulanan Ini minimarket Ini Pondok Ini dari depan Umum Orang luar juga bisa beli Cuma kalau anak pondok Biasanya dari pintu dalam Ini asrama Pondok Yang ini Ini asrama Dipanggilnya gedung A, B, C Sampai ada F Berapa gedung berarti itu Ada 6 Sekitar 6 ya B, C, D, E, F Nah ini Kegiatan mutolah wajib namanya Jadi anak-anak itu Kita buat ada jam Dia harus belajar Itu mulai jam 8.15 Sampai 9.15 Satu jam Ya, satu jam Sehari Setiap hari Jadi seluruh santri kumpul di sini? Tidak Kita bagi dua Ini yang Anak yang lumayan besar-besar lah Kelasnya Yang kecil-kecil ada di sini Gedung A yang atas Gedung A atas Atas Kumpulnya ini mereka per kelas Kumpulnya per kelas Oh kumpulnya per kelas Ini sekolah Kelompokan Ini area yang harus digosongin Hanya digunakan untuk Kegiatan solat Wirit dan lain-lain Itu juga atas digunakan untuk Anak-anak SMP Kok sampai atas Bu? Anak-anak SMP Untuklah masjidnya di atas Sebelum keluar Nama masjidnya apa Bu? Ini namanya Masjid Pohak Masjid Pohak Masjid Pohak Terinspirasi dari Ada satu masjid di kota Sewun Yang ada di Hagromut, Yaman Ada namanya di situ Masjid Pohak Yang dibangun oleh Habib Pohak bin Umar Asgaf Kalau tidak salah Akses anak-anak jalan ke kelas ini Pasti lihat sini Di sini kita buat mading Mading kecil Untuk sekitar membaca Ya Oh jadi ini bukan buat Gak boleh dibeliin parkir Bu Nah ini gak boleh Di situ ada lahan parkir untuk sepeda Sekarang kita jalan ke mana Bu? Ini kita jalan ke Asrama SMP Asrama SMP Asrama SMP Ini Asrama SMP ini Asrama SMP Kita nyebutnya Gedung D Gedung D Gedung D Ini bangunan Semoga lancar ya Semoga lancar Ini tinggal sedikit Ini lantai dua Jadi yang ini baru digunakan lantai satu Iya masih lantai satu Ini satu Kamar berapa Berapa santri? Kalau Ini sekitar 24 Kalau tidak salah 24 santri Tapi kita gak pakai lemari Jadi di kamar hanya ada kitab Sama ranjang Kita gak Apa namanya Gak boleh ada Baju Baju bersih ya Bukan baju yang digantungkan Digantungkan Tetap ada Cuma baju bersih hanya Dari loker Nanti ada kita tunjukkan Ruang loker Jadi khusus untuk Baju-baju anak-anak Kita mau lihat kamarnya langsung Boleh Boleh Silahkan ini Kamar SMP dulu ya Oke Kamar SMP Ini Asrama SMP Tiga tingkat Tiga tingkat Tiga tingkat Tiga tingkat Tiga tingkat Untuk aktivitas Di Pondok Start dimana Kalau yang Sekolah Sambil sekolah SMP dan SMA Itu Setelah setengah tujuh Mereka sudah mulai belajar Setengah tujuh Taklim Belajar agama Sampai Sekitar setengah sepuluh Atau jam sembilan Setengah sepuluh Kemudian Lanjut umum Sampai jam 12 Berarti anak-anak bangun Dari sebelumnya itu Dari sebelum setelah tujuh Iya Jadi bangun sobo Setelah sholat sobo Wirit Setelah wirit Mereka wajib Hezib Atau membaca Al-Quran Jadi ada satu ketuanya Kita tunjuk Dari anak yang sudah besar Kemudian Nyemak Ngajinya satu persatu Satu juz Setiap hari Setiap hari satu juz Setiap hari satu juz Berkelompok Berkelompok Jadi Dismak dari situ Juga ketahuan Anak yang kurang lancar Baru bisa ditambal Kalau yang di Pondok ini Jenjang SMA mungkin lho? Apa? Jenjang pendidikan SMA atau? Jadi Kita bedakan Ada anak yang cuma Ilmu agama Dan daftarnya cuma memang Pondok Mungkin sudah lulus SMP Oh iya Atau cuma paketan SMP-nya Ada yang Memang daftarnya sama sekolah Itu bedaan Pondok sama SMP Kadang-kadang juga kecil-kecil juga yang Pondok Tapi orang tuanya enggak Berkeinginan anak-anaknya untuk sekolah Cuma Bokus apa? Bokus Ini Urbatul Mardo Atau sebetulnya Kamar sakit Kamar sakit Ini ada yang kerja Pak mantrinya ya Atau pak Pak dokternya yang meriksa nama Yang jaga UKS Yang jaga UKS Pagi sampai Suri Ini kantor HS Waalaikum Ini Kantor HS ini HS ini bisa dikata Kan kayak OSIS gitu Kalau di sekolah Oh Tapi di Pondok disebutnya HS Jadi organisasi santri Kreatif Apa Apa namanya Misalnya yang Kalau ada yang mengadakan acara Lomba-lomba Semuanya mereka Manitianya Pengurus sudah enggak ikut apa-apa Ini kamar sakit ini Jadi kalau anak periksa disana Sudah dipastikan sakit Harus istirahat Langsung ini Besar ya Besar ya Ini kalau akses ke sini Ada jam-jam khusus atau Ya betul Dibuka ditutupnya ada jam-jam khusus Umumnya pagi sama sore Karena jam mandi Mungkin Mereka butuh baju yang bersih ya Jadi seluruh santri Mau SMP atau Pondok disini Di sini? Enggak ini yang Pondok SMP SMP di bawah Tapi tempatnya seperti ini Hampir sama Kalau mereka ini anak-anak yang kelasnya Sudah agak hampir lulus Jadi Mereka dikasih kebebasan mutola Enggak harus di masjid Karena mungkin sebagian Enggak bisa kalau ramai Jadi ada yang di depan kamar Ini Cafe Cafe ala Pondok lah ya Karena ini jam mutola jadi kafenya tutup Kafenya masih tutup Jam kegiatan semuanya tutup Berarti ini Untuk masyarakat umum luar Enggak bisa belajar disini? Enggak bisa Ini khusus santri Ini khusus santri Oh khusus santri Oh khusus santri Kalau tamu masih Kadang-kadang masuk Ini kantin Sebelum makan harus tapping Untuk ngambil itu harus Apa namanya Jadi tapping KTS Tanda bahwa dia ngambil Jadi nanti bahkan orang tuanya bisa ngecek Sehari kok cuma makan sebahari Sekali Wah ada kartunya Beb? Ada kartunya Integrasi online Beb? Seperti ini mungkin ada beberapa anak yang makan Bisa kita lihat Bangunannya sederhana Tapi ya alhamdulillah Boleh lihat tappingnya Coba tapping Seperti itu ya Kalau mau makan harus Baru boleh ngambil Itu statusnya makan dua kali bu? Kalau makan dua kali tidak bisa Harus sekali Harus sekali Jatahnya sehari tiga kali Makan pagi ya sekali Siang sekali Kalau makan ngetep ini Boleh dibekalkan ya Beb? Makan di mana gitu? Di luar Yang jelas tidak boleh di kamar Oke Boleh di depan-depan kamar Boleh Boleh di kantin Boleh di depan kamar Kalau di dalam kamar Tidak boleh Ya boleh Dibungkus boleh gak Beb? Dibungkus boleh 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 Nah Anda juga tadi udah di Ke arahan Habib Kovik Untuk ke pondok Suncel yang Tafis Suncel 2 Yang ada di rangkaian ya? Betul Beb Tadi Habib aku bakar yang ngerahin Beb Kakak saya itu iya Kebetulan kita gak punya kontak ya Beb Boleh gak telfon Boleh Beb Halo Assalamualaikum Hai Wabu bakar Ini ada dari Nabawi TV ya? Nabawi TV Dari Nabawi TV Pondok Sanat ini mau ketemuan itu Katanya sih mau ngeliat-ngeliat Pondok Tafid Sunia Salafi yang ada di rangkaian Kapan? Besok pagi Besok pagi Siap Besok pagi Insya Allah Nanti biar hubungan sama Antum Jadi ya makin Assalamualaikum Assalamualaikum Apa Habib ini udah ditemenin jalan-jalan Maaf juga udah ganggu waktunya Habib Kita sebenernya senang juga ya Karena Bisa memperkenalkan pondok Sunia Salafi yang ke orang luar Biar lebih terbuka aja Biar semua orang tau Habib Anda pamit dulu Habib Langsung ini ya Pasti rahatan gitu pagi Mau nginep disini aja Nginep disini aja Nginep disini aja Bener gak pondok pesantin Sunsal? Bener 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 Kalau Habib Abu Bakar ada? Ada disana Disana? Oke deh Apa nih lagi ini ya Lagi Senggang Udah Saya kesana dulu Assalamualaikum Ada telepon masuk Assalamualaikum Iya Beb Ini udah di Sunsal 2 Beb Sunsal Tafis Oke oke siap Lurus terus dari masjid ada rumah kayu ya Beb Oh iya iya Anda udah lihat Siap 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 Habib Waalaikumsalam 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 Ini saran nomor 2 Sekarang kita ketemu sama Habib Tapi lagi belajar Jadi kita Lima Ya dan seterusnya Begitulah Pokanya Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dari mana? Dari tadi Beb Gak Beb Anda diminta Habib Taufik Buat ke Sunsal Tafis Buat keliling-keliling Pondok Habib Tapi kayaknya Antum lagi sibuk Habib Oh iya iya Saya tadi malam juga dikebari sama Habib Taufik Dari Rina Babi TV ya Betul lah Beb Silahkan duduk sebentar Saya selesaikan sebentar ya Boleh ikut Habib? Boleh Silahkan Oke ya Jadi insyaallah Pembahasan selanjutnya Pembahasan selanjutnya Kita akan bahas di pertemuan Berikutnya Wallahualam besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 겁니다 Selatan qualche Boleh ikut Pertolak A ya Pondok disini memang untuk yang laki dikhususkan untuk tahfid Jadi yang disini wajibnya kalahin Qur'an Oh disini untuk tahfid? Disini putra aja atau ada putri juga? Soalnya yang tadi keliatan anda dari nyapa disitu putra aja? Iya betul Kalau disini memang putra putri ada Oh ada putra putri Putra putri ada cuman yang memang khusus untuk tahfid ada di putranya aja Untuk putri engga Putri mah ada SMK, ada Pondok Bolehnya saya muter-muter ke informasinya Oh ayo silahkan Oke sama Al-Fakir saya tunggu Boleh Habib ini bangunan kayaknya masih asri banget Habib Ini selesai dibangun tahun berapa Habib? Alhamdulillah ya proses pembangunan ini berlangsung cepat Sebetulnya kita ini dapat tanah besar Cuman karena waktu itu untuk tahfid untuk menghafalkan Qur'an Gak bisa fokus karena terlalu banyak juga Sedangkan menghafalkan Qur'an ini perlu tempat khusus Akhirnya dibuatlah tempat untuk menghafalkan Qur'an Untuk laki-laki khusus Ya kita buat gak besar untuk laki-laki Kita buat hanya ya secukupnya Buat 50-60 orang lah Kita buat Pondok Putri yang kita kesarkan Maksudnya di sebelah sini ada bangunan tempat yang ada belakang Habib Iya kalau mau dilihat ada gedung disitu 3 lantai Ini bagian belakangnya ini Pondok Putri Oh jadi ini Pondok Putri Habib Pondok Putri Oh boleh Boleh pampir ya Habib Boleh boleh Tapi jangan lihat orangnya ya Siapa Habib? Udah jembat Habib Alhamdulillah Ini masjid Namanya apa masjid Habib? Ini masjid Bashek Ini masjid Bashek Masjid Bashek Iya Ya ini semua disini dibangun dari tahun 2016 akhir 2016 akhir? Ya 2016 lah 2016 atau 2015 akhir Selesai waktu itu tahun 2017 Tapi ya selesai ya belum sebagus total seperti ini Tahun 2017an Ini namanya masjid Bashek Masjid Bashek Ada histori kenapa dinamain masjid Bashek nggak Habib? Ya jadi ceritanya saat pembangunan ada tamu juga saat itu datang namanya Sheikh Abdul Rahman Bashek Nah dia ini kebetulan dari Saudi Beliau ingin membuat masjid Ingin membuat masjid akhirnya diarahkan disini dan dinamakanlah masjid Bashek diniatkan untuk ayahnya Untuk ayahnya Dan selesai dan bisa terus terpakai ya Habib? Alhamdulillah Dan kalau di daerah sini tuh sebenarnya nggak ada masjid Kalau ada masjid ini jauh sekitar 300 meteran Jadi kalau mau Jumatan, mau sholat Jumat orang-orang di daerah sini susah Ini dibuat masjid memang disini Supaya orang-orang juga bisa sholat disini dan dirikan sholat Jumat yang ada disini Selain buat anak-anak penghafal Qur'an juga dipakai oleh warga sekitar Betul, kita buat manfaat untuk semuanya Ini berarti tempat wudhu sekaligus kamar mandi ya Habib? Terpisah kita buat karena santri kan banyak Kalau kamar mandi cuma lima nggak cukup Dan kalau campur sama orang luar takutnya kenapa-napa Revisi ya Habib kamar mandi Iya Ini berarti ke atas langsung ke asrama santri ya Habib? Betul, kamar santri Ada dua kamar aja tapi Habib, Anda mau nanya Habib sebentar Ini ada tempelan kosa kata bahasa Indonesia dengan bahasa Arab Habib Oh iya Kenapa ada disini Habib? Ya jadi kita memang disini kita wajibin bahasa Arab Supaya untuk santri lebih gampang mengingat kosa kata Kita tempel kosa kata sehari-hari ada di beberapa tempat Yang berkaitan dengan tempat tersebut Kamar mandi atau ini daerah kamar Lalu-lalang ya Habib? Lalu-lalang orang Londriku datang Iya jadi karena disini tempat ngambil laundry juga Oh jadi disini ada fasilitas londri ya Habib? Iya jadi pondok ini fasilitas londri dan makan sehari 3 kali Jadi santri menghafal Qur'an itu lebih nyaman ya Habib? Betul Karena nggak harus ngurusin baju jadi londri di fasilitasnya Iya Jadi lebih fokus gitu menghafal Qur'annya Insya Allah Siap ya Boleh ke atas Habib? Silah, ayo Assalamualaikum Kayaknya lagi bersih-bersih Iya jadi emang lagi jam santai Lagi jam santai Jam santai Dan ya inilah Kondisi kamar emang kita pakai Ranjang Kita fasilitasin ranjang semuanya Habib ini di pondok ini Satu kamarnya diisi berapa santri? Disini satu kamar kurang lebih 30 orang Satu kamar 30? 30 sampai 35 maksimal Emang kita buat nggak 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 untuk orang banyak Tapi Apalah daya sekarang Karena permintaan yang masuk ke sini banyak Jadi overload Jadi overload Emang nggak mau kita harus menyediakan tempat lagi Untuk laki Alhamdulillah di depan Kita tahun ini Oh di depan nih Baru dapat Tanah beli ya Bentul lah Insya Allah Kita akan bangun Asrama Dan kelas untuk santri laki-laki Insya Allah Makan disini Setiap 2 minggu sekali Hari Rabu Disini ada pengajian Oh Di setiap pengajian Yang ngisi Beb Taufik Juga saya Setiap hari Rabu? Setiap hari Rabu 2 minggu sekali 2 minggu sekali Nah biasanya kalau disini buat perempuan Biasanya duduk Jadi kita pakai satir Disini buat perempuan duduk Yang laki-laki di dalam? Yang laki-laki di dalam masjid Tadi Anton bilang mau ada perluasan Jangan-jangan itu Beb tanahnya Beb Iya Yang itu Betul 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 Yang kelihatan ada paving-paving gitu Itu akan dibangun Pondok Perkembangan Beb Iya Perkembangan Pondok Putra Tahvid Itu Luasnya berapa Beb? Itu Insya Allah Kurang lebih Saya agak lupa Kurang lebih Sekitar 2.200 meter 2.200 meter? Iya Persegi Persegi Kira-kira Akan diisi apa Beb bangunan Beb? Ya karena kita melihat kebutuhan saat ini Kita belum ada kelas Mengingat santri juga Makin banyak sekarang Mengingat santri juga makin banyak Kita butuh kelas Kalau kemarin-kemarin mungkin cukup ada di masjid Nah kalau sekarang Dan kedepannya bakalnya Kita butuh kelas Dan kita bangun asrama lagi Insya Allah Jadi semakin nyaman Para penghafal kurangnya Betul Insya Allah Habib Di belakang saya ini masih penasaran Bangunan Pondok Putri Iya betul Ini bagian belakang Pondok Putri Boleh kesana Habib? Ayo Oke siap Habib ini Kalau setiap sore Emang santri Jadi waktunya istirahat? Ya jadi memang Kalau sore itu Biasanya kalau abis sholat asar Biasanya langsung mandi Kemudian jam 5 Kumpul di masjid rawaha Cuma kebetulan sekarang ini Lagi hari Selasa Jadi tadi abis sholat asar Langsung ada kegiatan Hadro Pasudan Mandinya ditunda setelah Hadro Jadi sekarang ini lagi jam-jam santai Oke Assalamualaikum Habib Ini juga ada Apa ini Beb sebenarnya? Bangunan Kayak pompa air Iya Kalau ini Sumber Oh sumber Jadi kita kebor Keluar air disini Coba dibuka airnya ini Bisa dikeluarin gak? Jadi ini juga bisa orang-orang kampung Untuk Ngambil disini dan Kualitas airnya bagus sekali disini Cernih Kita pernah ngecek ada di tempat Ini sangat layak sekali untuk diminum Dari laboratorium? Iya Bisa langsung diminum? Bisa Saya sendiri pun Habib Tofik sendiri pun Kalau minum dari sini juga Lebih segar Lebih segar Walaupun orang kampung sebagian juga ngambil Ini yang kita lihat ada di samping ini Bangunan tiga lantai ini Ini baru jadi beberapa bulan yang lalu Oh ini baru jadi Beb? Baru jadi beberapa bulan yang lalu 100% ya Baru jadi beberapa bulan lalu Tapi udah ditempatin Beb? Udah Karena kita gak muat lagi Jadi kemarin-kemarin itu numpuk-numpuk Begitu ini selesai langsung kita bagi lagi Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Beb ini jadi kita mau masuk ke dalam Beb? Iya Kita masuk ke dalam biar kita lihat Dalamnya kayak apa Ini kalau misalnya pengantaran santri Sampai sini aja Beb? Iya Orang tua gak boleh masuk? Gak boleh Harus berhenti disini Dan harus lapor sama satpam Di depan situ ada Jadi di dalam itu benar-benar steril ya Beb? Harus steril laki Bahkan guru laki pun Maksimal sampai ada di samping masjid ini Bentar lagi kita masuk Sampai maksimal situ Beb? Iya Oke Ini masjid sekaligus musholah Kalau nama masjid ini apa Beb? Kalau tadi kan Masjid Bashrah Bashek Bashek Kalau ini apa? Ini sebetulnya masjid sekaligus musholah sih ya Karena kan tempat perempuan supaya Moha maaf yang lagi mens Supaya bisa masuk Karena kalau masjid kan dilarang Jadi sebagian kita buat musholah Di dalam sebagian lagi masjid Masjidnya namanya Masjid Rugoya Masjid Rugoya Masjid Rugoya Artinya apa Beb? Masjid Rugoya itu nama ibu dari Haib Tofik Hmm Di Haib Tofik yang bangun ini Diniatkan untuk ibunya Supaya terus amal jariahnya nyampe Kalau ini kita lihat Nah itu ada dua gedung Ini semuanya untuk santri Kelas dan asrama Kelas dan asrama Dan ini nanti masih besar kan Ini tanah kita Nanti kita akan Bangun nanti Asrama Kelas Oh selanjutnya Ada pembangunan asrama Beb? Iya Mau gak mau Karena ini Sekarang pun udah perluasan Masih penuh lagi Masih penuh lagi ya? Iya Habib itu di pojok sana Ada bangunan kaca Beb Ada isinya ada Barang-barang gitu Itu apa Beb? Iya jadi karena kan perempuan terbatas tempatnya Gak bisa keluar-keluar juga seperti laki Ya kita penuhi fasilitas Dan kebutuhan santri Ada di Santriwati Ada di dalam Jadi ini ya? Minimarket bu? Jadi ini adalah minimarket Untuk santri sini mungkin kalau Mau jajat Mau beli sabun Atau apapun Kita sediain Dan kita buat setting seperti ini Supaya Ya selain rapi Juga anak-anak Senang Senang Bisa memutih kebutuhan sehari-hari juga Beb Ya beginilah tampak dari Market Santriwati Lengkap Dari kebutuhan pribadi sampai cemil-cemilan juga Iya Supaya anak di Poundo ini juga betah Gak merasa ada yang kurang Atau apapun Jadi kita penuhi kebutuhannya Jadi ke tempat makan di luar Beb? Tempat makan di luar Oh itu apa Beb? Itu sebenarnya mini warung gitu ya Kayak mini cafe atau warung Oh mini cafe Ngopi-ngopi Atau Lip juice atau apa Kita sediain juga disitu Jadi bukan hanya market Kantin gitu Beb? Iya Kantin gitu Sampai ada tempat kopi Luar biasa Alhamdulillah Beb ini juga ada unggas-unggas Emang sengaja dipelihara Beb? Iya Ini kita pelihara Ada di Poundo Karena emang Habib Tovek itu juga gemar dengan hewan-hewan Ayam dan yang lain Oh gitu ya? Kalau mau di Pondok Kraton banyak sekali Wah Ini kita udah jalan-jalan ke Pondok Pesantian Sunsal di Kraton Pondok Pesantian Sunsal 2 Tafis Pondok Pesantian Sunsal Putri Ada satu pertanyaan Habib Gimana cara masuk Pondoknya Beb? Oh iya Pertanyaan mewakili orang banyak ini Iya betul Beb Jadi kita untuk pendaftaran Pondok Memang kita buka lewat jalur online juga Supaya lebih gampang Ada online ya Beb? Jadi supaya orang nggak jauh-jauh datang kesini Bisa dibuka di link psb.sumsal.net psb.sumsal.net Ada disini nih Atau bisa link deskripsi Itu selanjutnya prosesnya gimana Beb? Ya jadi nanti disitu ada pilihan Disitu ada pilihan list Mau masuk di Pondok Tafid Atau masuk di Pondok Kraton Atau mau juga sekaligus sekolah umumnya SMP Karena kita kan ada SMP, SMA Nanti disitu keluar semuanya Tinggal pilih Beb? Tinggal pilih aja sekaligus ada rincian biaya Uang masuk Semuanya Semuanya ada disitu Semuanya ada disitu Peterangannya Kontakt person juga ada Siap Habib Ntar anda pengen daftar cuma kayaknya harus lanjut ke jalanan Ini mau jalan-jalan ke Pondok-Pondok Satu lainnya Beb? Setelah perjalanan pun nggak apa-apa saya tunggu Doain aja Beb Doain aja Beb Kalau punya anak Bisa untuk Pondok juga disitu Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Yang penting jadi anak soleh insya Allah Amin Sedikit Habib mungkin sebelum saya pulang nih Habib Tasehat buat yang mau Pondok Habib Atau kata semangat lah gitu Beb Jadi untuk Pondok itu sebetulnya Untuk Pondok itu sebetulnya Yang diperlukan itu bukan hanya kepintaran atau kecerdasan saja Tapi juga niat yang benar Niat dalam Pondok ini mencari ilmu untuk apa sih Yang harus kita tanamkan adalah niat untuk supaya lebih dekat dengan Rasulullah Dan dekat dengan Allah Jadi kalaupun hanya pintar Tapi nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah Apa gunanya kita membuat seperti itu Insya Allah Alhamdulillah Habib Ini kita udah dari semalam Diajak muter-muter Kayaknya anak-anak udah mengganggu waktuan Alhamdulillah Senang kita kedatangan kamu Alhamdulillah Minta doanya juga sekarang Anak juga mau izin pamit Mau ke tempat selanjutnya Habib Oh iya Ke mana? Keliling-keliling ya? Kemalang Habib Wih Kemalang ya Masya Allah Full in dari hall Full Dari Surabaya nih rangkaian Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Kita doanya juga Habib Buat temen-temen kru juga Mudah-mudahan manfaat semua Untuk kru Naba WDV Atau dengan Mas Mirdas ya Mudah-mudahan semuanya dikasih sehat Waafiat Selamat dalam berjalan pulang pergi Insya Allah Habib Amitlah Habib Berarti Kita udah berjalan-jalan ke Pondok Sunsal 2 Dan juga kita udah berjalan ke Pondok Sunsal 2 Dan dengan seluruh Pondoknya udah kita tahu Dan kita juga jelahi kesana Dan kita akan masuk ke tempat berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Ya Alhamdulillah Ada beberapa bulan ini kita bikin studio di deket kamar saya Kita berharap ada podcast yang bener-bener mengedukasi Juga ada tiga segmen di podcast kita itu Ada yang kita ngobrol dengan para asatid Ada juga yang saya jawab pertanyaan dari netizen Dan 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 Dan